Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijin bertanya Ustadz, seorang suami mempunyai ahlak yang baik tetapi belum mengikuti sunnah rasul. Solatnya sering di rumah dan masih merokok dan melakukan amalan-amalan ibadah tradisi. Bagaimana Ustadz dengan yang seperti ini? Alhamdulillah kalau engkau dikatakan punya suami yang berakhlak mulia ya. Alhamdulillah cuma mungkin karena keterbatasan ilmu dia, dia masih tadi merokok. Mungkin dalam pandangan dia kebanyakan orang masih merokok. Dia pandang merokok itu masih makru seperti itu. Dia juga belum tertarik untuk solat berjamah di masjid. Bagaimana? Ya anak rasa perlu dipertahankan rumah tangganya. Namun ada usaha dari istri untuk menambah ilmu suami. Bagaimana suami yang awalnya solat di rumah bisa solat di masjid. Bagaimana suami yang mungkin tadi melakukan amal ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Dia dapat melakukan yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Artinya itu harus dilakukan oleh seorang istri. Kembali tadi kita sebutkan, Wata waw saw bil haq wata waw saw bis sabar. Jadi suami istri ini karena dua-duanya ingin masuk surga bersama. Mereka ingin membangun masa depan yang indah bersama. Maka mau tidak mau mereka harus berjalan di atas jalan yang mengantarkan ke surga Allah. baik-baik saja.